Intro Yo teman-teman, balik lagi sama saya Dan disini saya kedatangan suatu CPU terbaru dari Scythe Seperti contoh yang ada disini ya Yang dimana serinya Mugen terbaru Kalau yang sebelumnya tersebut, yang Mugen 3, Mugen 5 Tapi kalau yang ada disini, ini adalah Mugen 6 Yang serinya adalah Black Edition Dual Fan Yang menggunakan fan dari Wonder Tornado dari Scythe juga Seperti contoh yang ada disini Kalau yang sebelumnya, saya menggunakan yang Mugen 6 Dia itu yang single Sudah saya review di video sebelumnya untuk yang ada disini Tapi kalau yang ini yang Dual Fan dan juga Black Edition Apakah lebih bagus atau tidak Seperti yang ada disini Kita akan test aja nanti Menggunakan Corel 7 Gen 12 12.700F Yang dimana DDP-nya sampai di 180W Tapi nanti gak tau sih Di 160-an atau di 170-an Intinya seperti itu Untuk yang ada disini Dia itu dibanderol di harga Rp 859.000 Hmm, terbilang cukup tinggi ya Untuk kalangan CPU cooler Tapi dari kualitasnya Untuk mereknya set yang disini maupun yang lainnya Dia itu emang bagus lah Ada harga, ada kualitas yang dimana Bisa mengalahkan water cooling yang single fan Dual fan maupun yang 360mm maupun triple fan Jadi terbilang ini bagus Kalau misal opsi lain Takut menggunakan water cooling Takutnya bocor sih Kebanyakan seperti itu ya Kalau misal menggunakan air cooling Pakai ini sih Merknya set Ada harga, ada kualitas Ini yang seperti itu Dan sebelum itu Sebelum saya jelaskan apa jelaskan spesifikasi yang ada disini Dan juga mereknya Jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya Tinggal klik seperti itu Lanjut yang ada disini Saya akan memenganboxing dulu Setelah itu saya bacakan spesifikasinya Dan disini boxnya Jadi simple berwarna hitam Berbeda seperti yang ada disini ya Berwarna putih dan juga berwarna hijau Kita buka Jika yang atas sini Misalnya Apa aja Ini ada bracketnya Untuk dalamannya tersebut Kita cek dulu Ini ada bracket-bracketnya semua Dan juga ada Ini Opengnya Pasti dikasih inilah Yang serinya mungkin Jadi ya Bagus sih Free openg Dan dia tuh bagus Dan juga besar Dan di bagian dalam sini Dia tuh juga ada Tremal paste-nya Cuma satu kali pake Kalau itu dua kali pake lah Untuk yang ada disini Tremal paste dari set ya Gak ada Tulisannya lebih detail sih Berapa watt meter kelvinnya Setelah ada petunjuknya Di bagian belakang sini Dan kita bongkar Dari segi CB pun Yang ada Dari dalam sini Di bagian sini Dia tuh ada Fan-nya Ini terlepas Dan di bagian dalam Terbungkus Ada fan-nya juga Seperti ini Lalu baru Headsing-nya Jadi terbungkus lagi Ada busanya Di bagian dalam Kita tarik Dan seperti ini Nah Ini kita ambil dulu Dia tuh rapi Dan berwarna full black Semua Ya Full black Karena ini Tipenya black edition Jadi berwarna full black Semua Berbeda seperti yang Seri sebelumnya Yang ini Dia tuh berwarna Ke silver-silver Dan aku tata dulu ya Sebelum saya Membacakan spesifikasinya Sebentar Dan aja kita bacakan Dari segi spesifikasinya Dari bagian belakang Yang ada disini Yang dimana Yang pertama Untuk dimensinya Atau ketinggian Casing ini Di 154mm Jadi semua casing Dia tuh bisa masuklah Casing gaming Maupun casing yang biasa Yang harga murah Maupun harga mahal Bisa masuklah Karena dia tuh emang pendek sih Di 154mm Jadi nyaman Dan juga di bagian Support soketnya Untuk yang intel Dia tuh support di 11.5X 1200 1700 Maupun 2066 2011 Kecuali di intel gen 1 775 Jadi tidak bisa Kalau yang AMD Seperti biasa Di IM4 Maupun di IM5 Jadi tidak aman sih Bisa dibilang Ini support semuanya Saya tahu Untuk fan yang ada disini Dia tuh menekan 12 cm Yang sering antara Waterfront Auto Yang memiliki kecepatan Di 200 sampai Di 2000 RPM Terbilang ini Silent juga Dan juga udah kencang Di 2000 Apalagi bearing tipenya Menggunakan Shield Precision FTP Terbilang ini bagus ya Dan juga ini Dijual di pasaran juga Untuk satuannya Maupun di triple Kalau pengen pakai ini Di full PC kalian Terbilang ini bagus Serta yang ada disini Dia tuh menggunakan 6 heatpap Berwarna hitam semua Terbilang Ini keren Dan juga agak berat Beratnya tersebut Sekitar 1,2 kg Tapi sama Incot dengan fan Yang ada disini Terbilang ini cukup berat Tapi tidak masalah sih Kalau bisa dipasang Di motherboard kalian Tidak akan bengkok Rezeki motherboardnya Intinya seperti itu Dan menampakannya Yang ada disini Fannya Jadi dual fan Di bagian depan Dan juga di bagian belakang Dan kita tes aja nanti Apakah ini lebih bagus Atau tidak Daripada water cooling Yang triple fan Hmm Penasaran sih Di harga 800 ribuan Kualitasnya pasti ini bagus Apalagi ini merknya set Dari dulu sampai sekarang Dia tuh menjual Dengan tampilan yang elegan Tapi dari segi performanya Dia tuh bagus Kita lanjutkan aja Dari segi pemasangan Di Intel Elegan 1700 Di Core i7 12700F Dan lalu ke review Dari segi Suhunya Dibandingkan dengan Sibikuler yang lain Itu aja Lanjut ke reviewnya Yo Go selamat menikmati 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 selamat menikmati